Siapa orang pertama yang minta pendapatnya si ibu Tessa mengenai kado dari Ci Agnes untuk Bunda Asanti? Siapa? Hola netizen yang tercinta Agnes Jennifer terlibat perseturuan panas dengan Tessa Mariska Keduanya saling serang di media sosial terkait kado ulang tahun Asanti Awalnya, Tessa Mariska mengomentari kado pemberian Agnes Jennifer kepada Asanti Tessa Mariska menyebut Agnes Jennifer seharusnya memberikan kado yang lebih besar agar tidak mempermalukan diri sendiri Agnes Jennifer sendiri sempat memberikan hadiah yang dianggap pewangi ruangan Hal itu terungkap saat Asanti mengunggah video unboxing kado setelah pesta ulang tahunnya digelar Menurut Tessa Mariska, Agnes Jennifer semestinya memberikan hadiah yang lebih mahal Agar dirinya tidak malu saat kadonya di-unboxing Asanti Mengetahui dirinya disindir Tessa Mariska, Agnes Jennifer lantas membalas komentar tersebut dengan tidak kalah pedas Melalui akun TikTok miliknya, Agnes Jennifer mengatakan selama ini dirinya tidak pernah memberikan komentar terkait pro kontra soal kado Asanti Menurutnya, hal itu wajar terjadi di lingkungannya Agnes Jennifer mengaku tidak merasa malu karena hadiah yang diberikannya kepada Asanti Ia menegaskan dirinya tidak perlu naik derajat dengan memberikan kado besar seperti yang dikatakan Tessa Mariska Agnes Jennifer lantas menjelaskan bahwa kado yang dianggap pewangi ruangan itu adalah diffuser Bahkan, saking kesalnya dengan Tessa Mariska Agnes Jennifer mengklaim harga diffuser itu lebih mahal dari cincin dan gelang yang dipakai Tessa Mariska Saat diwawancara awak media Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya Karena gue suka gak habis pikir nih sama orang-orang yang diundang ke ulang tahun ya Harus menyesuaikan dengan yang ulang tahun Itu dimana nih konsepnya Diffuser itu udah bagus banget loh Pengharum ruangan jadi berguna ya Apa yang kita kasihan ke orang itu berguna ya Jangan cuma orang-orang yang diundang tapi gak dateng Ngasih doa juga enggak ya Apalagi tuh pengharum ruangannya itu gak murah loh Itu di harga 2, sekian Yang dimana 2, sekian itu untuk orang-orang julid itu bisa untuk makan sebulan gak sih? Jadi, jangan biasain gitu loh Kita diundang ke ulang tahun terus kita harus menyesuaikan Eh dia pakaiannya branded semua Kita harus ngadu yang branded Sesuaikan aja ya Sama kayak ikhlasan hati kamu Isi kantong Kalau aku yakin sih kalau Agnes Juniper itu gak mungkin sih dia gak punya uang Uangnya banyak banget Cuma ya memang dia pengen ngadu itu Disfuser ya kenapa sih? Jadi buat kalian yang di luar sana Kalau misalnya diundang sama orang ya udah semampu kalian aja Dan seikhlas kalian aja mau ngasih apa Gak perlu kalian harus ngebeliin barang-barang branded Abis itu kalian gak makan sebulan Tapi jujur sumpah lu gak ada kepentingan Pertanyaan gue adalah Ini wartawan mana? Tiba-tiba kalau ada dia Pasti selalu ada wartawan Buat apa? Gak penting banget Cuma biar dapet meme-nya dari si nenek Gak lucu Even yang Agnes Monika aja Yang kemarin yang get push-get push Gak lucu Ini sebenernya wartawan sama netizen sih yang agak sakit Gak ngerti kenapa Tinggal kain hal gak penting di kayak gituin Bener-bener Uang gak penting Apalagi orangnya itu juga gak penting Masalah ngasih kado aja Diomongin Laginya juga Cia Agnes lah gak berisik Ini hal yang dikadang wartawannya Indonesia Selalu mau perlihatkan kejelekan Indonesia Apalagi orang-orangnya Ini gak penting Masuk-masukin berita Bikin-bikin judul Kalau emang misalnya lu gak mau ikut-ikutan Kalau ada wartawan yaudah Lu ngapain? Gue sih kalau jadi dulu ya Kalau gitu Kalau memang gue nihatnya Memang gak mau ikut ikutan ya Urusan orang ya Apalagi omongan netizen ya Gue lebih baik gue cabut aja Atau mungkin memang lu sengaja bawa Kemarin ikutan ngakak guys Baca tentang beripa ya Beripa Berita yang selalu FBP di berandakung Tentang kado Jennifer Agnes ke ulang tahun Asyanti Kalian kan pasti udah tau apa itu kadonya ya kan Yaitu pewangi ruangan Banyak netizen Indonesia yang merasa Kalau kado dari Jennifer itu kurang mahal Secara gitu loh Masa Jennifer Agnes kan orang kaya Masa ngasihnya cuma pewangi ruangan Kata netizen Indonesia Masih banyak lagi loh komentar yang lucu-lucu Tapi kalau menurut gue biasa aja sih Itu kan terserah Jennifer mau kasih apa? Mau kasih pewangi ruangan kek? Mau kasih pewangi toilet kek? Ups Nah itu terserah dia Mau kasih harga berapa pun terserah dia Kenapa kita yang harus repot? Kenapa netizen Indonesia yang merasa Aduh gimana ya Memang kurang kerjaan kali ya Di unboxing waktu Asyanti unboxing kado Dia pun bilang Kedatangan temannya itu sebenarnya sudah jadi hadiah Gak perlu bawa kado juga gak apa-apa Tapi kan gak mungkin datang dengan tangan kosong ya kan Lagipula Asyanti loh yang berurang tahun Artis tau lah Artis terkenal ya kan Dia udah punya semuanya Jadi yang mungkin Jennifer kasih yang unik gitu Ya kan Kalau dibilang dikasih apa Jam tangan Tas mahal Atau mobil-mobil Pasti udah sering dia dapatkan Apalagi dari keluarga terdekatnya Standar mahal dari teman itu gimana sih menurut netizen ini? Sukakah link giring-giring opini publik Akhirnya yang tadinya Adam Ayem? Jadi huru-hara Memang lah ya Pember permasalahan atau akar permasalahannya itu Ada di StarPro ID Dimana dia menanyakan sesuatu yang mengada-ngada gitu lah Bunda Asyanti memang unboxing hadiahnya dari tamu-tamu yang dia undang Tapi dia tidak ada mengatakan bahwa Oh ini hadiahnya tidak bernilai atau murah gitu Dan dari C. Agnes Deliver pun tidak ada berstatement Atau dia merasa kayak tersinggung Karena di unboxing sama Bunda Asyanti Tidak ada kedua pihak ini yang mengeluarkan statement yang saling menjatuhkan Kemudian si empok Teresa ini Tiba-tiba di interview sama StarPro ID Yang dimana yang menanya pun kurang beredukasi gitu loh Nanya aja kayak AE, AE, AE Karena dia tidak punya data yang valid Tidak punya data yang clear Jadi sebelum kamu menanyakan seseorang Harusnya kamu cari informasinya dengan baik Punya data yang real gitu Baru jadi penanya Kemarin saya juga ulang tahun Dapat kiriman hadiah dari Coba kita lihat siapa ini Jennifer Lupus Ini siapa? Jennifer Lopez? Oh bukan Lupus Jennifer Lupus dari Jakarta Mari kita unboxing ya So excited ada apa disini ya Coba Ini apa? Cressek ini apa? Banyak sekali kertas-kertasnya Oh ini dia bagus banget Aduh keren banget Ini sikat ternyata ya Ini sikat untuk sikat gigi Untuk sikat WC Sikat mobil Sikat balkon Sikat genteng Dan juga untuk sikat guguk Ada pitanya juga Bagus sekali ya Ini kayaknya ini import ini Aduh berapa harganya ini ya Ini import ini mungkin Harganya 100 juta kali ya Ini mungkin batangnya ini dari Ionix, Inox Dan ini dari batu yang sangat mahal sekali ya Aduh ada pitanya juga Ada juga tanda tangan disini juga ini Merek apa? Jennifer Lupus Aduh thank you so much I really like Saya sangat-sangat membutuhkan Ini benar-benar sangat berharga bagi saya ya Terima kasih banget Jennifer Lopez You're so gorgeous You're so nice Saya nanti akan pajangnya di dinding disini ya Jadi kalau nanti ada guguk lewat Guguk saya saya bisa sikat Nanti saya juga bisa sikat gigi Dan kalau ada yang nyangkut-nyangkut gigi Gigong-gigong saya bisa juga sikat Terima kasih banyak Aduh ini benar-benar hadiah yang paling keren yang saya pernah alami Terima kasih Jennifer Lupus ya Saya nantikan nanti juga kado tahun depan ya Dan terima kasih para netizen dan followers sudah nonton saya Dalam acara unboxing kado Thank you so much Love you Jennifer Lupus Menurut gue disini ya Gue mau berpendapat ya Gue gak bela siapa-siapa disini Menurut gue Ya Ini pembahasannya adalah kado Yang dibahas adalah diffuser katanya Diffuser mahal Murah Apa-apa lah itu ya Terus juga ya Dari pihak yang punya acara juga Kayaknya gak apa-apa deh Ya Ini gue gak bela siapa-siapa nih Ya menurut gue udah di luar sana aja Gue yang nontonnya puyeng jadinya Ya Yang satu bahas karir Yang satu bahas Kekayaan Ketenaran Yang satu juga bahas Dia main film Yang satu bahas Lu gak tau cici ini Cici ini punya pores Ini segala macem Gak ada hubungannya Menurut gue Sebagai penonton kalian Lakin juga menurut gue Gak ada habis-habisnya ya Kalian itu ngebahas kekayaan kalian Karir kalian Karena ini udah di luar ranaknya Kalau mau coba langsung temuin Asanti-nya aja deh Disini siapa sih sebenernya yang dipermalukan Gue heran Gue bingung gitu loh Gak ngerti gue siapa yang dipermalukan Nah lu temuin tuh Ya Bunda Asantinya Lu buka diffusernya rame-rame Disitu bertiga deh Lu duduk di ruang tamu Nah lu cium deh tuh harumnya Sembari ngobrol Sembari makan Ngemil Minum Ya lu bahas disitu deh Ya Daripada lu Kemana-mana Akhirnya Bahas karir Bahas duit Bahas mobil Ya gak nyambung Serius ya gue nanya Siapa orang pertama Yang minta pendapatnya Si ibu Tessa Mengenai kado dari Ci Agnes Untuk bunda Asanti Siapa? Jujur karena gue lost banget Gue gak ngerti Apa samput paunnya Si ibu Tessa ini Dengan kado nya Bunda Asanti Kenapa dia harus Membuat komentar Asumsi gue kan Kemungkinan besar Berarti ada yang nanya Mungkin reporter Atau siapa yang nanya Gimana pendapatnya Tentang hadiah Ci Agnes Jennifer Ke bunda Asanti Mungkin seperti itu Gue juga gak ngerti Gimana Atau kalau misalnya Gak ada yang nanya Nih Dia ngapain ya Ngebahas-bahas Hadiah orang Buat orang lain Yang gak ada Sangkut taunya hadiah Maksud gue gini loh Yang nerima kado aja Which is si bunda Asanti Dia tuh gak bikin Komentar apapun Menjelekkan pun tidak Menghina pun tidak Kado nya dari Ci Agnes Kayak nerima-nerima aja lah Lu siapa Emaknya bunda Asanti Bukan Ya kan Saudaranya Bukan Siapa Oke lah Katakan si Tessa-Tessa itu Dia gak ngerti Atau dia gak tau Harga dari si diffuser Yang dikasih sama Ci Agnes itu Ya kan Jadi makanya dia bilang kayak Wangi ruangan Bikin malu Atau apalah Komentar-komentarnya dia Mengenai hadiah tersebut ya Oh jadi sekarang ini Kita itu harus Menilai seseorang Dari berapa Mewah Atau berapa Mahalnya harga Kado Untuk seseorang Gitu kah Gak habis pikir gitu loh Kayak Apa ya Gak habis pikir aja Jujur aja Kata gue sih Norak gitu loh Udah gitu aja Gak habis pikir gitu loh Gak habis pikir gitu loh Gak habis pikir gitu loh Gak Yeshua Gak habis pikirnya Jujur just Gak shame Gak hp Gak habis pikir gitu loh